Intro Kapolres Ogan Komering Ilir, AKBP Doni Eka Saputra yang didampingi Kasat Intel AKP Sigit Agung Susilo dan Kasat Dimas AKP Alfian Nasution menjelaskan tidak ada terorisme di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ilir. Pihak kepolisian akan tetap melakukan antisipasi untuk mencegah munculnya paham beradikalisme. Di wilayah hukum Polres Oki ada beberapa napi dan mantan napi. Mereka akan tetap dipantau kegiatannya melalui intelijen maupun dari babing keptimas polsek setempat. Di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai dengan saat ini dalam keadaan situasi yang aman, padusip untuk kerawanan terhadap paham-paham radikal maupun terorisme. Alhamdulillah tidak ada di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ilir. Ada beberapa napi yang memang direhabilitasi di lapas di sini dikarenakan yang asal daerah yang bersangkutan. Tidak ada tiga napi teroris yang sudah keluar tetap dipantau baik dari intelijen maupun dari babing keptimas dan polsek setempat. Ada satu yang memang masih menisulir dirinya namun demikian tetap dikematauan dan sampai dengan saat ini tidak ada indikasi hubungan atau menyebarkan paham radikal terhadap lingkungannya. Demikian kami juga tidak berkesmit dan tetap dilaksanakan pemantauan tersebut. Dan bekerja sama dengan Pemda, kami juga tetap melakukan sosialisasi ke Kekades agar meminimalisir, meniadakan adanya kerawanan-kerawanan imriu terhadap adanya paham-paham radikal tersebut. Sehingga mudah-mudahan. Dari Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal, Tribalata TV. Salam Tribalata.